Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Real Food Corner Menu sehat, badan sehat, ibadahnya semakin nikmat insya Allah Masih dengan saya Rita Nah di video kali ini saya melanjutkan video yang vlog sebelumnya Yaitu 7 makanan yang tidak dianjurkan di diet kenyang Apa saja 7 jenis makanan tersebut Kita simak video ini sampai selesai ya Bismillahirrahmanirrahim Jenis makanan yang tidak dianjurkan di diet kenyang yang pertama Yaitu nasi putih Nah nasi putih ini kita tidak dianjurkan makan di diet kenyang Karena di dalam nasi putih sendiri itu ada kandungan hidden sugar Istilahnya kandungan gula yang tersembunyi Jadi semakin banyak kita konsumsi nasi Maka akan semakin banyak juga gula yang masuk ke dalam tubuh kita Yang menyebabkan kita gemuk gitu ya Itu alasan yang pertama Nah pasti teman-teman bertanya Kita tidak dapat karbohidrat gitu Dari mana kita bisa dapat karbohidrat Karbohidrat itu bukan saja dari nasi Tetapi karbohidrat itu bisa kita peroleh dari umbi-umbian Dari jagung yang sudah saya jelaskan jenis makanan di video yang sebelumnya Jadi kita bisa ganti karbohidrat dari nasi dengan umbi-umbian Bukan berarti kita tidak makan karbohidrat sama sekali Tapi kita ganti dengan yang lainnya Jenis makanan yang tidak dianjurkan di diet kenyang yang kedua Yaitu gula Jadi kita tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi semua jenis gula disini ya Di diet kenyang Baik itu gula aren, gula palem dan lain-lainnya Itu tidak dianjurkan di diet kenyang Karena banyak yang bertanya kepada saya boleh diganti ke gula aren ataupun ke gula yang lainnya Yang saya tahu di diet kenyang itu tidak mengkonsumsi semua jenis gula Nah bagaimana kita tidak dapat gula sama sekali Kita bisa ganti gula ini dengan kurma dan madu Ada pemanis dari gula dan madu Bukan berarti kita tidak makan kandungan gula sama sekali gitu ya Kita ganti gula pasir yang sering kita konsumsi sekarang dengan kurma dan madu Jenis makanan yang tidak dianjurkan yang ketiga yaitu garam Jadi kita tidak diperkenankan makan garam disini di diet kenyang Karena garam ini mengikat lemak jadi lemaknya menumpuk di dalam tubuh kita dan tidak akan keluar Jadi proses penurunan berat badannya juga lama Pasti teman-teman bertanya apakah boleh menggunakan himsal atau sisal Nah saya dulu pada saat sudah mencapai 12 kg pernah saya pakai himsal beberapa kali karena saya kira itu bisa Tetapi itu akan membuat proses penurunan berat badan stagnan Tapi kalau teman-teman yang sudah ideal kalau memang mau nyecip sedikit mungkin bisa Karena kalau di GSR kita diperkenankan menggunakan himsal ataupun sisal Kalau saya di keluarga saya yang tidak mengikuti diet kenyang saya sarankan mengkonsumsi sisal atau himsal ini Tapi kalau untuk saya pribadi saya mengganti garam ini dengan jeruk nipis dan tomat Jadi pada saat kita masak sayuran kita bisa tambah tomat lebih banyak Kalau misalnya biasanya kita pakai satu tomat ini bisa kita tambahkan dua ataupun tiga tomat Untuk di ikan kita bisa beri perasaan jeruk nipis yang banyak untuk mengganti garamnya Mungkin teman-teman sering melihat saya beri perasaan jeruk nipis di video yang ada di Real Fruit Corner ini Itu sebagai pengganti garam Bukan berarti kita tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi garam sama sekali Tapi sumber garamnya yang kita ambil dari tempat yang lain Jadi silahkan ganti garam dengan jeruk nipis ataupun tomat Jenis makanan yang tidak dianjurkan di diet kenyang yang keempat yaitu tepung Jadi kita tidak diperkenankan mengkonsumsi makanan yang olahan dari tepung Apapun jenis tepungnya Karena proses untuk jadi tepung sendiri itu sudah panjang Terus dari tepung diolah lagi menjadi menu makanan Biasanya dipanggang terus dikukus ataupun yang lainnya beberapa kali proses Nah proses inilah yang dikatakan tidak boleh kita lakukan di diet kenyang Menu yang kita makan itu sebaik mungkin tanpa olahan Kalau memang harus diolah, diolahnya tidak mengubah rasa aslinya Sedangkan tepung itu sudah berubah dari misalnya dari beras Sudah jadi tepung, dari tepung nanti jadi kuih lagi Jadi prosesnya sudah panjang Otomatis itu miskin gizi Jadi tidak ada gizi yang diserap oleh tubuh kita Apalagi untuk sel-sel yang ada di dalam tubuh kita Tepung ini juga akan menjadikan asam di dalam tubuh kita itu lebih tinggi Jadinya bisa menyebabkan ke hal-hal yang lain Kalau pH yang di dalam tubuh kita ini tidak balance Makanya yang keempat ini tidak dianjurkan mengkonsumsi Semua jenis tepung dan produk olahan dari tepung Jenis makanan yang tidak dianjurkan di diet kenyang yang kelima Yaitu minyak atau makanan yang diolah secara digoreng Kecuali minyak zaitun ataupun minyak kelapa yang kita buat sendiri Selain minyak tersebut tidak dianjurkan di diet kenyang Minyak kelapa dan minyak zaitun pun bukan untuk menggoreng Tetapi untuk menumis saja atau sebagai dressing Jadi kita tidak dianjurkan di diet kenyang ini Ini mengkonsumsi gorengan Olahan yang digoreng dan menggunakan minyak yang banyak Karena yang diolah secara digoreng itu akan mengikat lemak yang ada di dalam tubuh kita Sehingga untuk proses penurunan berat badan itu juga terhambat atau stagnan Itu yang kelima Jenis makanan yang tidak dianjurkan di diet kenyang yang keenam Yaitu penyedap, bicin mungkin Jadi semua jenis penyedap itu tidak dianjurkan di diet kenyang Kecuali kaldu yang dibuat sendiri di rumah bukan yang kemasan Jenis makanan yang tidak dianjurkan di diet kenyang yang ketujuh atau yang terakhir Yaitu berpengawet dan ada tanggal kadal luarsanya Jadi kita tidak diperkenankan makan-makanan yang ada pengawetnya Apapun jenis makanannya Mau jenis makanan ringan Mau jenis makanan yang tidak ringan Semua jenis makanan yang ada pengawetnya Dan ada tanggal kadal luarsanya biasanya Itu kita tidak diperkenankan untuk dikonsumsi di diet kenyang Itu yang tidak dianjurkan ketujuh di diet kenyang Oke tadi kita sudah melihat ketujuh jenis makanan yang tidak dianjurkan di diet kenyang Ini saya rekap lagi Yang pertama ada nasi putih itu tidak dianjurkan Yang kedua gula Yang ketiga garam Yang keempat tepung Semua olahan tepung Yang kelima minyak atau yang digoreng Yang keenam itu penyedap Yang ketujuh yang ada pengawet dan tanggal kadal luarsanya Jadi setujuh makanan ini yang tidak diperkenankan di diet kenyang Selain itu kita bisa makan semuanya yang ada di alam ini Yang Allah kasih semua produk Allah Kita bisa makan dengan syarat pengolahannya tidak dengan digoreng Tapi dengan dikukus, direbus, disesuaikan dengan jenis makanannya Cocoknya direbus, dikukus, dipanggang, ataupun dibakar Semoga bermanfaat untuk teman-teman Jangan lupa like, komen di bawah Dan share juga kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya Supaya yang hidup sehat ini semakin banyak Dan ibadahnya semakin baik Kita merespon alam pun dengan baik nantinya Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi